Raja Silat Jilid 27 Harap Tai Hiap Suka mengampuni Xiao Jian. Xiao Jian memang patut untuk menemui kematian, sahutnya terpaksa. Ayo cepat bicara siapa yang tidak tahu kalau kau memang patut dibunuh teriak orang itu dengan suara yang amat keras sekali. Tetapi asalkan kau orang suka berterus terang dan menceritakan semua cara caramu untuk membunuh orang ini hari aku akan lepaskan satu jalan kehidupan buat dirimu. Bahkan aku jamin semua orang dan barang yang kau bawa malam ini tidak akan aku ganggu barang seujung pun. Si Angin Sin Pian Pou Saksan benar-benar terdesak, mendadak dari kelopak matanya menetes keluar titik-titik air matu dengan amat derasnya teriaknya. Kuma ooooh. Tian. Kau suruh aku berbicara secara bagaimana? Mendadak dia busungkan lehernya ke depan menyambut datangnya ujung golok, kemudian sambil menoleh ke belakang bentaknya dengan suara yang amat keras. Lim T.O kau bangsa cilik, anak kura-kura kalau bunuh ya. Bunuh, buat apa kau banyak bicara? Begitu Si Angin Sin Pian Pou Saksan mengerahkan tenaga murninya Lim T.O kau segera merasa, tangannya dengan cepat ditarik ke belakang membuat tubrukan Si Angin Sin Pian jadi menemui sasaran yang kosong. Sewaktu kepalanya keputar itulah mendadak golok naga hijau yang ada di tangan Lim T.O kau dengan amat cepatnya menekan di atas pundaknya sedikit dia menggunakan tenaga Si Angin Sin Pian tidak kuat lagi bertahan diri dan jatuh terduduk kembali ke atas tanah. Cung Cu lebih baik aku liatkah sedikit menurut saja daripada menjadi gebok buat dirimu serulim T.O kau sambil tertawa dingin. Coba saja kau pikir pada saat ini jangan dikata aku dapat membunuh dirimu sekalipun untuk memotong dagingmu segumpal demi segumpal pun bukanlah suatu urusan yang terlalu sukar untuk dilakukan. Sudah tentu Si Angin Sin Pian Pau Saksan tahu dengan jelas kalau perkataan Lim T.O ini sedikit pun tak salah tak terasa lagi semangat serta nafsu amarahnya yang terkandung di dalam hatinya barusan ini telah lenyap tak berbekas dia tundukkan kepalanya rendah-rendah untuk berpikir kemudian baru mengangguk. Lim T.O jawabnya kemudian, tidak disangka ini hari aku sudah terjatuh ke tanganmu. Baiklah, suruh aku bicara yaa bicara. Tetapi apakah kata-kata yang kau ucapkan tadi bersungguh-sungguh? Siapa yang mau membohongi dirimu sahut Lim T.O kurang senang. Pada ujung bibir Si Angin Sin Pian Pau Saksan segera tersungguhlah satu senyuman pahit, tetapi baru saja diperlihatkan sampai di tengah jalan sudah ditarik kembali. Hemnim, aku tahu di dalam keadaan seperti ini kau tentu akan melancarkan pertanyaan-pertanyaanmu itu. Baiklah, aku terus terang beritahukan kepadamu aku pernah memfitnah orang sampai mati, mencongkel keluar sepasang biji mata orang lain, tetapi yang jelas orang yang mati di bawah serangan cambuku boleh dikata paling banyak. Dengan perlahan Lim T.O mengangguk. Yang lain tanyanya lebih lanjut. Aku pernah menggantung orang sampai mati, pernah menotok orang sampai mati, membunuh orang dengan sambitan senjata rahasia dan menghajar orang dengan telapak sampai modar. Sahut Si Angin Sin Pian setelah berpikir sebentar, padahal di dalam hati diam-diam dia merasa amat tegang sekali. Eh masih ada? Air muka Si Angin Sin Pian semakin berubah menghijau, bibirnya pun gemetar dengan amat keras sekali, lama sekali dia baru menjawab. Aku pernah menyembunyikan orang di dalam peti untuk menusuk mati pihak musuh, mengerudungi muka untuk merampok barang kawalan orang lain. Berbicara sampai di sini cepat-cepat dia menutup mulutnya kembali. Masih ada yang lain tiba-tiba Lim T.O berteriak dengan suara yang amat keras. Air muka Si Angin Sin Pian dari warna kehijau-hijauan kini sudah berubah jadi hitam gelap seluruh tubuhnya gemetar dengan amat kerasnya sedang giginya saling beradu sehingga mengeluarkan suara yang amat nyaring sekali. Ti, tidak titik tidak ada lagi, jawabnya terputus-putus. Lim T.O yang mesliat dia orang mau mengaku hawa amarahnya benar dua memuncak, mendadak dia bersuit nyaring kemudian bentaknya dengan suara laksana geledek yang menyambar di siang hari bolong. Cepat bilang, masih ada. Sungguh-sungguh tidak ada lagi, jawab Si Angin Sin Pian dengan air muka yang amat sedih sekali. Tangan Lim T.O mencengkeram semakin kencang golok naga hijau yang ada di tangannya laksana besi baja seberat ribuan kati bersama-sama menikam badannya. Dengan susahnya si Angin Sin Pian mendengus berat, napasnya jadi sesak sehingga sukar untuk berganti hawa, Lim titik. Lim T.O, tu, tunggu sebentar maa titik masih titik masih ada titik. Tanda petik. Air matanya mengucur keluar dengan sangat derasnya, di dalam hati dia benar-benar merasa bergidik. Lim T.O ujarnya kembali dengan terharu. Aku P.O Saksan mempunyai putra dua anak gadis bahkan mereka semua adalah kawan-kawan permainanmu sewaktu kecil. Baiklah aku beritahu saja padamu aku pernah meracuni orang sampai mati. Baru saja si Angin Sin Pian P.O Saksan selesai berbicara mendadak dia merasakan golok naga hijau yang disilangkan di atas lehernya tergetar dengan amat kerasnya. Kemudian terlihatlah Lim T.O membanting golok itu ke atas tanah sehingga terputus menjadi dua bagian. Kau pergilah bentaknya kemudian sembari memungkiri dirinya. Saat ini anak murid dari golok naga hijau O.E.I.P.O yang berhasil ditolong Lim T.O dari kematian di bawah serangan cambuk angin dari P.O Saksan sewaktu melihat Lim T.O memalangkan goloknya di atas leher si Angin Sin Pian dalam anggapannya ia tentu akan membinasakan dirinya, maka dari itu selama ini dia cuma berdiri termangu-mangu saja di samping. Tidak disangka kini Lim T.O menyuruh dia orang pergi, darah panas segera bergolak dengan amat keras di dalam dadanya mendadak dia membentak keras. Tahan dulu Lim T.O bagaimana kau orang boleh lepaskan dia pergi? Urusan ini disebabkan oleh dirimu, apakah kau kira suhuku harus menemui ajalnya dengan sia-sia belaka? Semula Lim T.O tidak sampai disini kini setelah mendengar perkataan sebut dalam hatinya dia merasa tergetar dengan amat kerasnya. Benar urusan ini bagaimana aku harus bertanggung jawab pikirnya di dalam hati? Orang-orang bulim mengutamakan kepercayaan, kalau aku sudah berbicara 1 YAAA 1, tadi aku sudah berjanji akan melepaskan dia pergi, sekarang sekalipun menyesal juga tidak berguna. Berpikir sampai di sini dia dengan cepat menangkap tangannya menjurak ke arah diri OE Ipoh, ujarnya. OE Heng harap mendengar perkataan dari Chai He, urusan ini semuanya dikarenakan oleh diri Chai He, dan Chai He tidak akan menampik tanggung jawab ini. Tiga laksatah hilperak, Chai He pasti akan menghantarkan sendiri ke OE Heng, ini hari aku. Sudah berjanji untuk lepaskan dia pergi hal ini tidak bisa dimungkir lagi, untuk membalas dendam atas kematian dari Su Humu. Kenapa OE Heng tidak pikirkan di kemudian hari saja apalagi Chai He masih ada beberapa hari lagi. Harap OE Heng suka memaafkan di dalam persoalan ini. Sehabis berkata dengan amat hormatnya dia Iyalu menjurak ke arah diri OE Ipoh. OE Ipoh yang mendengar perkataan Daji Lim T.O. ini di dalam hati benar-benar sangat mendongkol dan heki sekali, dikarenakan tidak kuasa untuk menahan golakan di dalam hatinya mendadak air matanya mulai bercucuran membasai kelopak matanya. Aku tahu kepandaian silatku tidak memadai orang lain, di dalam urusan ini pun aku tidak dapat banyak bicara, ujarnya dengan sangat sedih. Tetapi, Lim Feol kau harus ingat, bila mana tadi kau tidak menolong aku sehingga aku lolos dari serangan cambuk angin simpian. Hal ini tidak ada persoalan lagi justru aku berhasil kau tolong aku akan menunggu selama satu bulan. Bila mana di dalam satu bulan ini kau tidak berhasil membawa si angin keledai tua itu ke tempatku. Maka perhitungan kau orang harus menanggung separuh bagian, atau mungkin aku langsung mencari kau untuk menuntut balas. Selesai berkata tanpa menanti jawaban dari Lim Feol lagi dia segera menggendong jenazah dari si golok naga hijau kemudian memberi tanda kepada kedua orang laki-laki berbaju hitam lainnya untuk meninggalkan tempat tersebut. Dengan pandangan melong Olim Feol memandang bayangan punggung Oe Ipoh yang mulai lenyap dari pandangan hatinya benar-benar merasa bergolak. Ketika dia menoleh ke belakang lagi terlihatlah si angin simpian sudah bantu membebaskan jalan darah dari Liong Chiang Likian Feol serta Hau Jiao Pou Toatong. Yang saat ini mereka berdiri sejajar enam pasang metu dengan amat kajamnya memperhatikan seluruh gerak-gerik dari Lim Teow. Di antara mereka tak ada seorang pun yang mengucapkan kata-kata. Lim Teow yang baru saja kena semprot oleh kata-kata Oe Ipoh dan maksud baiknya di dalam sekejap sudah berubah jadi ikatan dendam di dalam hati merasa amat sedih. Di dalam hal ini dia sendiri pun ada hal-hal yang menyulitkan dirinya bila mana bukannya dia sudah menerima permintaan dari Pou Jien Cui. Tempoh hari mungkin pada saat ini tubuh si angin simpian sudah hancur lumur terkena serangannya. Lim Teow benar-benar merasa kebingungan air mukanya berkali-kali berubah sedang tubuhnya dengan tiada hentinya berjalan bolak-balik. Di antara mayat lelaki berbaju hitam yang menggeletak di atas tanah itu terhadap diri si angin simpian, liyong ciang, hau jauh serta keenam orang anak buahnya dia orang sama sekali tidak ambil peduli. Sebaliknya si angin simpian yang melihat sikap dari Lim Teow ini pun di dalam hati merasa berdebar-debar harapan untuk hidup yang semula terkandung di hatinya pun kini telah lenyap tak berbekas. Setiap kali Lim Teow melewati di hadapan mereka, tidak kuasa lagi di hati mereka merasa bergidik apalagi diri angin simpian, dia semakin tidak berani berkutik. Suasana di seluruh ruangan rumah penginapan itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun bahkan secara samar-samar membawa rasa tegang yang mencekam hati setiap orang. Mendadak si angin simpian mendengar Lim Teow sambari berjalan bolak-balik mulutnya tiada hentinya bergumam seorang diri. Hutan belantara lebat bagaikan sutra. Gunung bersalju membawa kepedihan di hati. Belum sempat dia memikirkan maksud dari dua patah syair yang dibaca ols Lim Teow ini mendadak Lim. Teow sudah. Berhenti bergerak. Hei orang sipo kenapa kalian tidak cepat-cepat menggelinding keluar dari sini bentaknya sambil putar badannya. Ayoh cepat menggelinding pergi dari sini, semakin jauh semakin baik. Ayoh cepat menggelinding dari sini tanda seru. Walaupun si angin simpian merasa terkejut atas kegusaran dari Lim Teow ini, tetapi terhadap kata-kata menggelinding bagaikan mendapat karuniah dari kaisar dengan cepat dia maju ke depan mencnutup kembali peti-petinya kemudian mengapai memberi tanda kepada anak buahnya yang sedang bersembunyi di pojokan tembok untuk menggotong pergi. Pada saat ini Leong Chi yang serta Hao Jiao pun sudah pada berbuat meloncat keluar dari pintu penginapan itu, baru saja si angin simpian hendak menyusul kawan-kawannya mendadak terdengar Lim Teow kembali membentak dengan suara yang amat keras. Tunggu sebentar. Dalam hati si angin simpian merasa nyalinya jadi pecah, aduh celaka teriaknya di dalam hati, bagaimana juga kali ini aku tidak boleh berhenti. Bukannya dia menghentikan gerakannya sebaliknya tenaga murni yang disalurkan ke arah kakinya diperlipat ganda kemudian dengan sekuat tenaga dia meloncat keluar dari pintu. Siapa tahu baru saja badannya menerjang keluar pintu, belum sempat ujung kakinya menempel tanah Lim Teow yang ada di belakang badannya sudah tertawa terbahak-bahak, bersamaan pula dia merasakan lehernya amat sakit sekali. Terlihatlah tubuh angin simpian sudah kena dicengkeram kembali oleh Lim Teow dan dibanting ke atas tanah. Hei orang Shippo bentaknya dengan gusar hari ini aku masih menghormati kau sebagai seorang cungcu. HMMM. Terus terang saja aku beritahu padamu, bila mana bukannya. Ini hari Jian Chui Chichi memohon kepadaku sekalipun kau mempunyai sepuluh orang angin simpian tidak bakal kau bisa meninggalkan tempat ini di dalam keadaan hidup. Hei, hei, malam ini anggap saja kau merasakan keuntungan atas jasa putrimu. Tetapi kau jangan keburu girang hati pada tanggal 4 bulan 20 yang akan datang. Aku akan tangkap dirimu untuk diserahkan kepada diri. Oeipoh kau sudah dengar jelas? Nah sekarang cepat. Menggelinding pergi dari sini. Mendadak kakinya melancarkan satu tendangan kilat menghajar pantatangin simpian sehingga terguling-guling di atas tanah. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi dia segera mengerangkak bangun kemudian dengan ketakutan cepat-cepat melarikan diri terbirit-birit dari sana. Malam ini Lim T.O.U. boleh dikata mendapatkan satu pengalaman yang lain daripada yang lain terhadap kekejaman serta kelicikan yang ada di dalam bulan pun dia semakin mengetahui lebih jelas lagi hal yang benar-benar membuat dia berkesan adalah perbuatan dari si golok naga hijau yang memasukkan racun ke dalam arak itu. Hal ini membuat dia orang sejak dari itu menaruh rasa lebih waspada lagi baik terhadap kawan maupun lawan. Malam ini dengan membawa rasa manggel, sedih dan murung Lim T.O.U. berjalan kembali ke atas perahunya, terhadap kerbaunya tidak kuasa lagi dia sudah bergumam seorang diri. Oh oh kerbau koko aku rasa kau jauh lebih setia dari manusia-manusia kau lebih bisa dipercaya dari yang lain kau lah kawan karikku yang paling menyenangkan. Dia orang sama sekali tidak tahu kalau sesaat dia meninggalkan rumah penginapan itu kembali tampak seorang jagoan berpakaian serbah hitam yang dengan terburu-buru memasuki rumah penginapan itu dan khusus memeriksa. Mayat-mayat yang menggeletak di atas tanah itu setelah diperiksanya dengan teliti akhirnya dia menghela nafas panjang dan bergumam. Oh oh Lim T.O.U., adik Lim, ternyata kau sungguh-sungguh mendengarkan perkataan dari cicimu, aku Pou Jian Choui benar-benar merasa berterima kasih sekali terhadap dirimu, selesai berkata dengan tergesa-gesa dia meninggalkan rumah penginapan itu dan meloncat ke atas atap untuk kemudian lenyap di tengah kegelapan. Keesokan harinya Lim T.O.U. yang dalam hati masih murung segera membatalkan niatnya untuk menjalankan seng perahu menuju ke arah Cingsia dia takut di masa ini banyak jago yang pergi ke Cingsia dan menemui dirinya karena itu selama seharian penuh dia terus-menerus mengurung dirinya di dalam perahu. Menanti malam hari sudah menjelang baru menghembuskan nafas lega dengan perlahan mulai berjalan ke atas geladak dan mandang ke arah perahu yang sudah mulai membuang sauh, pikirnya dalam hati. Asalkan cuaca sudah menggelap aku segera akan menjalankan perahu melanjutkan perjalanan. Pada saat itulah di tengah cuaca maghrib yang mulai menggelap mendadak dari tengah udara berkumandang datang suara pekikan burung yang amat nyaring sekali. A-a-a-ah bukankah itu suara pekikan burung Raja Wali? Pikirnya dengan terkejut. Dengan cepat dia mendongakan kepalanya ke atas, terlihatlah di antara remang-remangnya cuaca tampaklah beribu ekor burung elang bersama-sama terbang mendatang. Bahkan yang aneh burung-burung elang itu ternyata terbang dengan amat rapi dan teratur sekali seperti sengaja diatur demikian. Lim Teohu yang berdiri di ujung perahu diam-diam merasa kagum juga terhadap kerapian kawanan burung elang itu. Belum sempat pikiran yang kedua mendadak sepasang matanya yang amat tajam kembali dapat melihat di belakang burung elang itu terbang mendatang. Tiga ekor burung Raja Wali yang amat besar sekali menembus awan dan berada di belakang barisan. Di atas burung Raja Wali raksasa itu secara samar-samar dapat dilihat duduk tiga orang, dua orang yang ada di samping memakai baju warna merah dan putih. Sedang yang ada di tengah memakai baju berwarna biru. Melihat kejadian itu seketika itu juga Lim Teohu jadi sadar kembali. Ah 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 ah, kiranya dia orang pikirnya di hati titik Tian Pian Xiao Chu ternyata benar amat gagah dan berwibawa sekawi, tetapi entah siapakah orang yang memakai baju warna merah serta putih itu. Di dalam sekejap saja kawanan burung-burung elang itu sudah lenyap dari pandangan, cuaca pun mulai menggelap. Lampu penerangan mulai bersinar dari antara perahu-perahu yang membuang sauh, dengan seorang diri Lim Teohu diam-diam menjalankan perahunya ke tengah sungai kemudian dengan mengerahkan tenaga dalamnya dia mulai menjalankan perahunya. Dari daerah Chuan Tiong melalui kota Hang Kiat memasuki daerah Chuan Si dan tiba di bawah Gunung Ching serta dengan melalui jalan air ada 1.500 li jauhnya, walaupun kecepatan perahu Lim Teohu bagaikan terbang tetapi bukannya bisa ditempuh hanya di dalam sehari semalam saja. Keesokan harinya Lim Teohu menghentikan perahunya di tengah sungai untuk istirahat, untuk kemudian pada malam harinya kembali menjalankan perahunya memasuki pegunungan Ching Sian. Ah 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 ah, kentongan keempat baru saja berlalu kentongan kelima belum tiba pikir Lim Teohu kemudian sembari memandang keadaan cuaca. Bagaimana aku melakukan? Perjalanan lebih cepat lagi mungkin masih bisa tiba di Gunung Hamosan, di belakang Gunung Hamosan terdapat banyak sekali tempat persembunyian. Kenapa aku tidak pergi saja ke sana? Ketika teringat akan kerbaunya yang sudah ada 2 hari tidak makan dengan cepat dia masuk ke dalam gudang perahu untuk mengambil rangsum kemudian sambil menuntun kerbaunya dia mendarat dan mulai naik ke atas gunung. Tidak lama kemudian sungai kematian di bawah Gunung Hamosan sudah terbentang di depan mata, teringat 2 tahun yang lalu bila mana dia hendak berhubungan dengan Lee Siowie harus mengirim kode-kode dari sini tidak terasa dengan sedihnya dia menghela nafas panjang. Semakin berpikir pikirannya semakin terjerumus ke dalam lamunan lama kelamaan dia berdiri termangu-mangu di sana tak bergerak. Dengan cepatnya kentongan kelima berlalu, sinar Seng Surya mulai memancarkan sinarnya dari ufuk sebelah timur. Mendadak dari puncak Gunung Cingsia yang berkumandang datang suara pekikan burung elang yang amat tajam menembus awan, diikuti terbangnya burung elang mengelilingi seluruh kalangan. Eeei ada urusan apa pikir Lim TOU tersadar kembali dari lamunannya. Apakah Tian Pian Xiao Chu hendak menggunakan burung elangnya untuk menantang perang bila mana dia orang hendak menggunakan binatang-binatang itu untuk menghadapi orang-orang bulim yang lain mungkin masih bisa membawa hasil tapi untuk menghadapi diriku bukankah hanya akan mengorbankan beberapa burung elangnya saja. Ketika dilihatnya cuaca mulai terang dia jadi terkejut, dia tahu bila mana pada saat ini tidak cepat-cepat naik gunung, maka menanti setelah terang tanah dia akan diketemukan oleh orang lain, karenanya tanpa berpikir panjang lagi dia. Segera memukul pantat kerbaunya. Ayoh cepat jalan, waktunya sudah tidak ada seberapa lagi. Dengan cepat dia meloncat naik ke atas panggung kerbaunya, sepasang kakinya mengempit perutnya sedang sepasang tangannya memegang kencang tanduknya, sekali lagi bentaknya. Ayoh jalan. Kerbau itu segera mendengus panjang, sepasang kakinya segera menjepak ke belakang daegan kecepatan yang luar biasa segera menerjang ke arah sungai. Kejadian aneh segera berlangsung di hadapan mata, ternyata kerbau itu dengan amat mudahnya berhasil menyeberangi sungai itu tanpa rintangan apapun bahkan kecepatannya tidak berkurang. Hanya di dalam sekejap saja Lim T.O. sudah berhasil melewati sungai lalu disusul menerjang ke arah tebing maut yang dilewati hanya di dalam sekali loncatan saja dan terakhir jembatan pencabut nyawa. Setelah melewati pencabut nyawa Lim T.O. baru meloncat turun dari atas punggung kerbau dan menerobos masuk ke bawah perutnya setelah itu dia menjalankan kembali kerbaunya masuk ke dalam perkampungan. Dari tempat kejauhan dia dapat melihat orang-orang dari perkampungan I.E.H.E. C.O. sudah pada bangun dan ada beberapa orang yang sedang membersihkan halaman. Mendadak suatu ingatan berkelebat di dalam benak Lim T.O. pikirnya, Aku harus menggunakan care apa untuk melewati perkampungan ini untuk menuju perkampungan sebelah belakang? Baru saja dia sedang ragu-ragu mendadak dari bawah tebing secara samar-samar berkumandang datang suara dari si angin simpian P.O. Saksan. Kali ini kita kembali ke dalam perkampungan, pertama-tama. Melakukan pekerjaan itu dulu, nanti malam pada kentongan kedua semua orang harus sudah hadir di depan rumah keledai tua itu, ujarnya. Lim T.O. yang mendengar perkataan itu cari angin simpian itu tidak lagi mengartikan kata-katanya tersebut lebih mendalam, saat ini yang cuting buatnya adalah menyembunyikan diri beserta kerbau yang besar itu. Pada saat ini Lim T.O. sedang merasa cemas watuk mencari tempat persembunyian itulah mendadak teker dengar suara dari angin simpian P.O. Saksan berkumandang lagi. Di dalam beberapa hari ini Lim T.O. bangsa cilik ini pasti bisa kembali ke perkampungan sampai waktu itu apakah kita benar-benar mau bersembunyi dan tidak menemui dirinya? Sekarang juga lebih baik kita merundingkan care-care untuk menghadapi dirinya di kemudian hari. Terhadap beberapa perkataan itu Lim T.O. dapat mendengar dengan amat jelas sekali jika ditinjau dari kata-katanya yang terakhir itu jelas untuk sementara waktu mereka tak mau naik ke atas tebing sedang dirinya masih ada kesempatan untuk melewati tebing itu. Tetapi bukannya pergi dia malah ingin mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut saat itu terdengar Hao Jiao Pou Toa Long sudah berbicara. Bukankah Chung Chu sudah mengirim Xiao Ling untuk mengundang suhu dari Chung Chu? Aku lihat lebih baik kita rundingkan soal ini setelah dia orang tua tiba saja. Sekarang kita harus mengurusi pekerjaan itu terlebih dulu agar Lim T.O. bisa dibikin setengah percaya setengah tidak dan kita pun untuk sementara dapat menghindar dari tangan jahatnya setelah suhu dari Chung Chu datang kita bersama-sama membasmi dirinya. Perkataan dari Toa Tong L.O.O.T. sedikit pun tidak salah sahut si Angin Sin Pian mengangguk. Bagaimana dengan maksud Kian P.O.O. Heng? Semuanya terserah pada maksud hati Chung Chu, Kian P.O.O. tidak mempunyai maksud yang lain, tetapi aku ada satu perkataan entah maukah Chung Chu mendengarkannya? Ada perkataan apa silahkan Kian Poch Heng berbicara, ujar Angin Sin Pian dengan cepat, kau dengan aku sudah menjadi satu badan. Ada perkataan kenapa tidak langsung diucapkan saja? Apalagi perkembangan Angin Piao Kiok selama satu tahun ini pun semuanya berkat bantuan dari Toa Tong T. sekalian. Siaw Teh sejak kapan tidak mau mendengar romongan kalian? Perkataan dari Chung Chu terlalu memberatkan Siaw Teh sahut li Kian P.O.O. merendah titik ada budi apa yang aku Kian P.O.O. berikan kepada Chung Chu sehingga memperoleh pujian yang begitu tinggi. Perkataan yang hendak Siaw Teh ucapkan itu harap Chung Chu suka jangan marah. Aku ingin setelah urusan ini dibikin beres harap Chung Chu suka mengijankan aku Kian P.O.O. untuk tetap tinggal di rumah saja, Lim P.O.O. yang seara diam diam mendengar perkataan dari Li Kian P.O.O. ini segera mengangguk, pikirnya. Di antara orang-orang ini, Paman Kian P.O.O. adalah orang yang paling jujur dan baik hati, dia berbicara demikian sudah tentu disebabkan melihat tindak tanduk yang tidak beres dari Chung Chu, aku lihat orang ini patut dikasihi dan dihormati. Lama sekali dia termenung berpikir keras, mendadak dengan perasaan yang amat terkejut Lim P.O.O. memasang kuping lagi. Selaka, pikirnya, Ang Insin Pian adalah seorang manusia yang licik dan kejam Paman Kian P.O.O. sudah ada beberapa tahun mengikuti dirinya sudah tentu terhadap segala tindak tanduk Chung Chu dia tahu jelas, apa mungkin Ang Insin Pian mau melepaskan orang yang ada kemungkinan mendatangkan bahaya buatnya perbuatan Paman Kian P.O.O. ini bukankah sudah melanggar pantangannya yang terbesar? Baru saja dia berpikir sampai dosa itu terdengar Ang Insin Pian sudah bertanya kembali. Apa maksud dari perkataan Kian P.O.O. Heng ini apakah K sungguh-sungguh sudah mengambil keputusan untuk berbuat demikian? Lim P.O.O. yang mendengar Ang Insin Pian bertanya demikian dia segera tahu kalau dia orang tidak bermaksud baik tetapi walaupun sudah ditunggu agak lama tidak terdengar juga suara jawaban dari Likian P.O.O. Likian P.O.O. terdengar Ang Insin Pian dengan gusarnya membentak. Aku tanya padamu selama ini aku P.O.O. Saksan apakah pernah melupakan dirimu kenapa tak ada angin tidak ada hujan kau punya maksud untuk berbuat begitu apa mungkin? Belum habis dia berbicara terdengar si Liyong Chi yang Likian P.O.O. sudah memotong dari tengah. Harap Chung Chu jangan menaruh banyak rasa cuyega terhadap Siaw Teh. Aku Kian P.O.O. sama sekali tidak mempunyai maksud yang lain aku cuma merasa kepandayan silatku terlalu rendah ditambah lagi jago-jago bulim yang berkepandayan tinggi amat banyak sekali sedikit. Tidak waspada akan mencundatangkan kematian buat diri sendiri. Bila mana sampai aku mati siapa yang akan melindungi dan memelihara istri dan anak-anakku? Aku sudah mengambil keputusan setelah kembali ke dalam perkampungan. Aku tidak akan ikut turun gunung lagi. Haa, haa akhirnya kau takut mati. Haa, kenapa tidak kau katakan sejak dahulu serusi angin sinpian sambil tertawa terbahak-bahak. Bila mana sejak dulu kau katakan mungkin aku tidak akan mengundang kau untuk turun gunung. Perkataan dari angin sinpian ini bernadakan suatu penghinaan si Liyong Chi yang Likian P.O. yang merupakan seorang berhati lurus. Mana bisa menahan penghinaan ini? Lim T.O.U. tahu bagaimana mereka itu sampai bergebrak. Maka jikalau dibicarakan dari soal ilmu silat Likian P.O. bukanlah tandingan dari Chung Chu, dia pasti akan menerima kerugian. Baru saja Lim T.O.U. merasa khawatir buat keselamatan Likian P.O. mendadak terdengar angin sinpian sudah mengubah nada suaranya. Bila mana Kian P.O.U. yang memang sudah mengambil ketetapan untuk berbuat demikian aku pun tidak akan terlalu memaksa dirimu ujarnya dengan suara yang halus. Baiklah aku akan mengawalkan permintaanmu itu tetapi di dalam urusan ini Kian P.O.U. yang harus membantu aku terlebih dahulu. Hal ini sudah tentu sahut Likian P.O. lengan hati girang. Baiklah di dalam urusan ini kita tentukan demikian saja. Lim T.O.U. tidak menunggu mereka menyelesaikan pembicaraannya, dengan cepat dianerobos masuk ke bawah perut kerbaunya dan melarikan Seng Kerbau ke arah perkampungan. Dia tahu sebentar lagi mereka tentu akan naik ke atas tebing. Hanya di dalam sekejap saja Lim T.O.U. sudah tiba di dalam perkampungan, orang-orang kampung yang secara tiba-tiba melihat tempat itu nyelonong keluar seekor kerbau segera berteriak kaget dan pada bubar semua. XXX. Aduh Toyong. Tolong-tolong, ada kerbau gila lagi ngamuk teriaknya dengan suara keras. Suasana jadi amat kacau sekali, suara teriakan memenuhi angkasa sehingga mengejutkan penduduk yang lain. Tetapi belum sempat mereka berbuat sesuatu kerbau itu sudah lari ke belakang perkampungan dan lenyap di antara batu-batu yang tersebar di tempat itu. Dengan cepatnya Lim T.O.U. serta kerbau itu berlari ke arah gunung sebelah belakang perkampungan, keadaan di sana dia sudah hafal seperti melihat jari tangannya sendiri. Dengan cepatnya dia berhasil memperoleh tempat persembunyian yang amat bagus. Walaupun begitu hatinya terus-menerus muram khawatir pula atas keselamatan dari Likian P.O.O. serta maksud si Ang Sin Pian kembal ke dalam perkampungan kali ini. P.O. Siaw Ling pergi mengundang suhunya yang bukan lain adalah si penjahat naga merah kapan mereka sampai di situ. Mendadak dia teringat kembali akan kata-kata dari si Ang Sin Pian yang mengatakan hendak berkumpul di depan kuburan keledai tua itu pada kentongan kedua. Siapakah yang ditunjuk cungcu sebagai keledai tua itu pikirnya di dalam hati. Mendadak bagaikan kenastrom badannya menggigil dengan amat kerasnya, secara tiba TBA dia sadar kembali. Apakah mereka hendak pergi ke depan kuburan ayahku? Kali ini mereka kembali ke atas gunung apakah dikarenakan urusan ini? Pikirnya lagi di hati. Apakah maksud hatiku sudah diketahui pihaknya? Urusan dengan perlahan menjadi jelas lagi, Lim T.O. merasakan hatinya seperti diiris iris, dia merasa gemas dan benci sekali dia ingin sekarang juga pergi mengorek keluar dari hati si Ang Sin Pian. Pada saat itulah mendadak Lim T.O. mendengar dari dalam perkampungan berkumandang suara tangisan yang sedih sekali. Suara tangisan itu serak dan membuat hati orang kacau, diikuti suara langkah orang yang amat banyak berjalan mendatang. Agaknya penduduk perkampungan I.E.H.E. Chung pun ikut berkumpul menjadi satu bahkan kerbaunya pun ikut mendengus tiada hentinya. Lim T.O. jadi merasa terkejut bercampur heran. Dia dapat mengetahui kalau suara tangisan itu berasal dari diri Lis Yawie. Dia mengerti Lis Yawie tentunya sudah pulang ke perkampungan dan menemukan ibunya sudah meninggal sehingga tidak tertahan lagi dia menangis dengan amat sedihnya. Lim T.O. setelah mengetahui kedatangan dari Lis Yawie hatinya merasa terharu bercampur sedih. Dia kepirgin sekali pergi untuk menghibur dirinya tetapi keadaan di sekitar tempat itu tak mengizinkan saat ini dia hanya dapat mendengak ke atas untuk berdoa bagi keselamatan dari Lis Yawie. Pada saat itulah suara hiruk pikuk dari orang-orang kampung semakin santar lagi, bahkan secara samar-samar terdengar pula ada orang yang mulai berteriak-teriak. Ayuh pergi cari balas dengannya kita tidak mau cungcu seperti dia. Nafsunya terlalu besar dia tak cocok untuk dijadikan sebagai cungcu dari perkampungan I.E.H.E. Cung betul kami ingin hidup aman dan tenteram teriak yang lain pula, kita tak mau mencampuri urusan kekerasan. Titik dia telah membawa kaum perampok dan bajangan-bajangan bulim datang ke dalam perkampungan menggunakan uang kita untuk mencari kesenangan buat dirinya sendiri. Titik ayuh cepai kita usir dia pergi dari sini cepat kau usir dia dari dalam perkampungan, dia adalah bibir bencana dari perkampungan I.E.H.E. Lim T.O.U sama sekali tidak menduga bila peududuk dari perkampungan I.E.H.E. Cung sebetulnya menaruh rasa dendam terhadap diri angin sinpian, dia menduga kalau kemarahan dari penduduk ini tentunya dikarenakan rasa terharu mereka melihat keadaan diri Li Xiaowie dan membantu diri Li Xiaowie untuk menuntut balas terhadap diri si angin sinpian. Lim T.O.U tahu bila Manali Xiaowie sudah melancarkan gerakan ini dia tidak dapat bersembunyi lebih lanjut dia harus pergi memeriksa lebih jelas lagi. Baru saja pikiran ini berkelebat dari dalam benaknya mendadak dari arah depan berkumandang datang suara langkah Mamesia yang amat ramai sekali untuk sementara ia mengesampingkan pikiran tersebut dia akan melihat siapakah yang begitu menganggur datang ke arah batu-batu yang tersebar ini. Suara langkah kaki itu semakin lama semakin mendekat bahkan kedengaran tidak hanya seorang saja dan arah yang dituju bukan lain adalah tempat persembunyiannya. Mendengar suara langkah manusia tersebut Lim T.O.U jadi benar-benar khawatir, dia takut tempat persembunyiannya diketahui oleh pihak musuh. Tapi sebentar saja rasa takut itu sudah lenyap dari dalam hatinya, orang itu menghentikan langkahnya. Wan Jie terdengar salah seorang di antaranya membuka bicara. Secara diam-diam kau pergilah melindungi dirinya sehingga dia orang tidak sampai menemui bencaya. Kemarin malam kehang sudah datang kemari dengan membawa binatang-binatang berbulunya, sekarang juga aku mau pergi memeriksa dia orang sebetulnya sedang mempersiapkan permainan apa lagi? Masih ada lagi jagoan aneh itu selama ini aku tak pernah melupakan dirinya aku rasa saat ini dia pun tentunya sudah tiba di tempat ini. Lim T.O.U segera bisa membedakan kalau orang yang sedang berbicara ini bukan lain adalah si cangkul Sakti Li Seng beserta putrinya Wan Giok tentu mereka datang kemari bersama-sama dengan Li Xiaowiei. Tia silahkan kau pergi dari sini, tetapi harus lebih berhati-hati lagi, sahut si gadis cantik pengengon kambing cepat. Nanti malam aku menanti kedatangan Tia di tempat ini sekalian harap Tia suka memeriksa apakah Lim T.O.U Koko sudah tiba di sini ataukah? Wan Giye terdengar Li Aloo Giyei berbicara sambil tertawa. Beberapa hari ini kau tidak enak tidur, agaknya engkau merindukan diri Lim T.O.U. apa mungkin kau pun sudah menaruh. Tia tidak menanti ayahnya selesai bicara si gadis cantik pengengon kambing sudah memotong. Kau jangan mengejek putrimu lagi, di dalam hati engkau Lim cuma ada N.C.I.E. Seorang saja, mana mungkin dia pun menaruh hati kepadaku. Tanda tanya. Tia lebih baik engkau cepat pergi dari sini. Haa titik. Wan Giye ada perkataan kenapa tidak kau katakan terus terang saja kepadaku Ujar Li Aloo Giyei lagi sambil tertawa. Jika didengar dari perkataanmu tadi terang-terangan kau menaruh hati kepadanya, bila manakah sungguh-sungguh. Tia bila mana kau teruskan lagi kata-katamu aku akan segera pukul kau orang tua, kau masih tidak pergi juga potong si gadis cantik pengengon kambing kembali dengan manjanya. Sekalipun kau harus pukul aku dua kali, aku pun akan menghabiskan dulu perkataanku. Tia terima seranganku mentah si gadis cantik pengengon kambing dengan nyaring setelah mendengar perkataan tersebut. Tidak lagi Lim T.O.U. segera mendengar datangnya angin pukulan yang menyambar, agaknya si gadis cantik pengengon kambing benar-benar sudah melancarkan serangannya mengancam badan Li Aloo Giyei. Li Aloo Giyei segera tertawa terbahak-bahak tiada hentinya. Haa 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 haa, Lim T.O.U. adalah putra dari Lim Chong Sute itu si pancingan emas sakti, sekarang dia tiada sanak tidak keluarga sudah tentu cuma aku sebagai supeknya saja yang bisa bertindak sebagai walinya, menanti setelah kita selesai menemui kehang di puncak pertama gunung Cingsia dan melenyapkan rasa malu dari Tia, Bila mana kau punya maksud hee, Wan Giyei terus terang saja aku katakan. Asalkan kau suka mohon kepadaku, aku tentu akan menjodohkan dirimu kepadanya bersama-sama dengan Ie Giyei. Omong yang benar saja bocah itu memang tidak jelek. Lim T.O.U. yang mendengar perkataan yang setengah buyon setengah sungguhan dari Li Aloo Giyei serta si gadis cantik pengengon kambing itu di dalam hati merasa berterima kasih bercampur geli, di dalam kolong langit pada saat ini mana ada seorang ayah yang berguyon secara demikian dengan putrinya? Dari hal ini saja sudah jelas memperlihatkan kalau hubungan antara Li Aloo Giyei dengan si gadis cantik pengengon kambing sekalipun adalah ayah beranak tetapi boleh dikata juga merupakan sahabat yang paling ngerat. Mendadak Lim T.O.U. teringat kembali akan pengalamannya semasa kecil yang penuh derita dan aniaya itu. Saat ini melihat sikap yang begitu mesra antara Li Aloo Giyei dengan si gadis cantik pengengon kambing mengingatkan naakan ayahnya yang sudah menceninggal hati jadi terasa terkejut. Titik-titik air mat mulai mengucur keluar membasai pipinya. Tiba-tiba dia menjejakan kakinya sehingga badannya meloncat ke atas setinggi 7-8 kaki kemudian setelah bersalto beberapa kali segera menubruk ke arah si gadis cantik pengengon kambing serta Li Aloo Giyei. Li Aloo Giyei yang sekonyong-konyong merasakan adanya angin sambaran yang menerjang ke arahnya tanpa melihat lebih jelas lagi terburu-buru dia mundur dua langkah ke belakang, telapak tangannya disilangkan di depan dada siap-siap menghadapi sesuatu. Siapa bentaknya dengan keras? Lim T.O.U. menghunjuk hormat buat supek sahut Lim T.O.U. sambil jatuhkan dirinya berlutut. Li Aloo Giyei yang melihat munculnya Lim T.O.U. secara tiba-tiba di tempat itu di dalam hati merasa amat girang sekali dengan cepat dia maju memegang bunda keponakannya lantas menariknya bangun. A.A.A.H.T.I. kiranya kau orang teriaknya sembari tertawa terbahak-bahak. Kapan kau datang kemari wah titik? Wah, hampir-hampir membuat aku mati saking terkejut. Mendadak dia melihat wajah Lim T.O.U. dipenuhi titik-titik air mati yang membasahinya dia jadi terkejut. A.A.I. Hiantit setelah bertemu dengan aku kenapa kau malah menangis teriaknya tertahan. Apakah sudah terjadi? Suatu urusan yang berada di luar dugaan cepat kau beritahukan kepada supekmu. Si gadis cantik pengengon kambing yang masih polos dan berhati ke kanak-kanakan sewaktu melihat Lim T.O.U. menangis dengan begitu sedihnya dari dalam saku dia lantas mengambil keluar secarik sapu tangan dan diangsurkan kepadanya. Engkoh Lim, baru untuk pertama kalinya aku melihat kau orang menangis ujarnya sambil tersenyum. Mendengar perkataan tersebut Lim T.O.U. segera teringat pula atas pembicaraan antara Li Elo O.J.E. serta si gadis cantik pengengon kambing baru-baru ini, tidak terasa wajahnya sudah berubah memerah dan lagaknya amat kikuk sekali. Dengan cepat dia mengucapkan terima kasih dan menerima pemberian sapu tangan itu untuk menghapus kering air mati yang membasahi pipinya lalu dengan malunya diakhirim satu senyuman kepada Li Elo O.J.E. serta putrinya. Supek tiba-tiba wajahnya berubah jadi keren dan serius kembali. Kalau memangnya sejak dulu kau sudah tahu akan asal-usul keponakanmu kenapa tidak kau katakan sejak semula dahulu keponakanmu pernah berbuat kurang ajar terhadap diri Supek. Supek, maafkan atas dosa-dosa keponakanmu itu. Haa, 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 buat apa aku cepat-cepat beritahu padamu tanya Li Elo O.J. Dengar wajah penuh senyuman kegirangan, sekalipun aku beritahu padamu sejak semula lalu apa kegunaannya hee 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 hee. Satu titik bukankah kau melihat sendiri sedikit terlambatnya pun tidak mengapa bukan begitu haa haa. Haa titik. Tanda petik. Airmu Kalim T.O. berubah jadi sangat sedih sekali, alisnya dikerutkan rapat-rapat, sedang wajahnya murung, dengan sedih diagelengkan kepalanya. Bukannya begitu Supek, tahukah kau orang tua bagaimana ayahku menemui ajalnya aku rasa di dalam hai ini? Tanda petik. Serunya ragu-ragu. Belum habis berbicara dia sudah menarik kembali kata-katanya. Li Elo Oje yang mendengar dia memotong pembicaraan di tengah jalan, dengan sepasang metu yang terbelalak besar dan mengandung rasa terperanjat segera melototi dirinya tak berkedip. Dengan perlahan-lahan Lim T.O. menghela nafas panjang kembali, ujarnya lagi. Sekarang peristiwa ini belum sempat keponakanmu selidiki dengan jelas, harap Supek suka memaafkan akan perbuatan dari keponakanmu ini. Hi antik bila kau ada perkataan ucapkanlah sampai habis sikapmu yang setengah dan sama sekali tidak bersemangat ini sungguh merabuat orang lain merasa tak ena dan sekali desak Li Elo Oje dengan hati yang kurang senang. Dengan pandangan sedih Lim T.O. memandang beberapa saat lamanya ke arah diri Li Elo Oje, tidak kuasa lagi titik-titik air metu kembali keluar membasai pipinya. Supek, ujarnya dengan perlahan. Aku menaruh curiga kalau kematian dari ayahku tidak terlalu wajar, aku punya maksud sebelum kentongan pertama malam ini hendak membongkar kuburan Tia dan mengambil keluar kerangkanya untuk diperiksa. Perkataanmu ini apa betul teriak Li Elo Oje dengan suara keras setelah mendengar perkataan tersebut, agaknya dia merasa agak kaget. Lim T.O. segera mengangguk. Pada saat itulah suara hiruk pikuk serta teriak-teriakan makian dari dalam perkampungan berkumandang semakin santar lagi bahkan secara samar-samar terdengar suara makian dari Li Siowie yang keras, jelas di tempat itu sudah terjadi suatu demontrasi anti-cungcu mereka. Di dalam hati tiba-tiba Lim T.O. memikirkan akan sesuatu, cepat-cepat ujarnya kepada Li Elo Oje. Sebab-sebab kematian ayahku malam ini juga bisa diketahui jelas, bila mana dugaan dari keponakanmu tidak salah maka pembunuh yang sebetulnya adalah P.O. saksan itu cungcu dari perkampungan I.E.H.E. cung. Saat itu kau mau bunuh dia bahkan Tiat Bokta Isu serta si penjahat naga merah tidak bisa dikesampingkan keluar. Saat ini N.C.I.E. sedang menemui kesulitan, bersama-sama dengan Wan Moai Moai aku kesana untuk lihat-lihat, supek lebih baik kau pun pergi memeriksa keadaan dari Tian Pian Xiao Chu, sutipmu di sini mohon diri dulu. Li Elo Oje yang secara tiba-tiba disadarkan oleh perkataan dari Lim T.O. ini seperti baru saja sadar dari impian dengan cepat dia menjerit tertahan. Ah 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 benar, benar serunya keras, bila mana bukannya. Hian titi yang mesmeri peringatan hampir-hampir aku melupakan akan tugasku ini ee 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 oh 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 ya ah kalau begitu. Semua geguyonku dengan Wan Jie tadi tentu dapat kau lihat dan dengar semua bukan? Sehabis berkata mendadak dia putar kepalanya kirim satu muka setan kepada diri si gadis cantik pengengon kambing kemudian sambil tertawa terbahak-bahak ujung kakinya menutul permukaan tanah dan meloncat ke tengah udara di antara bergeraknya badan dia sudah mencapai sejauh peluhan kaki, kemudian disusul dengan beberapa kali tutulan tubuhnya lenyap dari pandangan. Si gadis cantik pengengon kambing yang digoda oleh ayahnya pada saat ini dengan rasa kikuk menundukkan kepalanya tidak bergerak, wajahnya yang cantik halus dan menarik itu kini sudah berubah memerah seperti kepiting rebus, lama sekali dia tidak berani memandang diri Lim T.O.U. Wan Muai mari kita pergi akhirnya Lim T.O.U yang mengajak dia berlalu. Tangan kirinya segera disambar ke depan menarik pergelangan. Tangannya kemudian berlari menuju ke arah perkampungan I.E.H.E. Cung. Hanya di dalam sekejap saja mereka sudah mendekati perkampungan itu sedang suara hirup pikuk dari penduduk kampung serta suara makian dari Li Siawie pun semakin lama semakin jelas didengar. Terdengar Li Siawie dengan amat gelusarnya sedang berteriak memaki. P.O.U Saksan ayoh cepat menggelinding keluar dari tempat ini kau tidak pantas untuk menjabat sebagai Cung Chu dari perkampungan I.E.H.E. Cung ini, bila kau terus-terusan begini tidak sampai dua tahun lagi kami penduduk perkampungan I.E.H.E. Cung dari keluarga Li dan keluarga P.O.U bakal menjadi miskin karena pemerasanmu. Hei P.O.U Saksan buat apa kau mendirikan loteng pengintai dan tembok benteng kenapa kau gunakan uang rakyat untuk digunakan sendiri kau binatang tak berperi kemanusiaankah sudah menyebabkan kematian ibuku ini hari jikalau aku tidak bacok separuh otak dan separuh nyawamu rasa mangkel di hatiku tidak akan padamu untuk selamanya. Lim T.O.U yang melanjutkan perjalanannya sambil menarik tangan si gadis cantik pengengon kambing, sewaktu mendengar suara makian dari Li Siowie itu ujarnya. Wan moai moai coba kau dengar M.C.E.E. sungguh galak sekali, coba kau pikirlah dia mau bacok separuh otak dan separuh dari nyawanya. Wah titik bagaimana caranya kalau dikerjakan? Selama ini si gadis cantik pengengon kambing membiarkan Lim T.O.U menarik dirinya untuk melakukan perjalanan tak sepatah katapun diucapkan, kini dia pun tidak menjawab dia cuma mengirim satu senyuman mesra ke arahnya. Tidak lama kemudian mereka berdua sudah tiba di tengah pepohonan di belakang perkampungan itu Lim T.O.U segera melepaskan diri gadis cantik pengengon kambing dan meloncat naik ke atas pohon. Dengan melewati sederetan rumah tampaklah di tengah sebuah lapangan yang luas di depan perkampungan tersebut berkerumbunlah seluruh penduduk perkampungan I.E. E.C.E. sung sembelari berteriak-teriak, tepat berada di depan pintu sebuah bangunan megah dan jelas sekali tampak Li Siowie dengan memakai baju putih dan menyandang pedauk sedang memaki dan mengolok-olok. Wan Moai cepat kemari ujar Lim T.O.U cepat-cepat sambil menggapi diri si gadis cantik pengengon kambing. Kegagahan dari N.C.E. sanggup mirip dengan seorang N.C.E. yang sudah banyak melakukan jasa terhadap negara. Si gadis cantik pengengon kambing tersenyum, cuap pun dengan cepat loncat naik ke atas pohon. Sewaktu melihat sikap serta gaya dari Li Biawie itu dia lalu tertawa. Oh 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 sungguh gagah sekali sikapnya serunya memuji, engkoh Lim kau rasa bila mana Cungcu itu berani keluar. Apakah N.C.E. berani menandingi dirinya di bawah pimpinan seorang Jenderal Kuatia Deserdadu lemah? N.C.E. adalah anak murid dari supek sudah tentu kepandaian silatnya luar biasa. Sahut Lim T.O.U. sambil cari tempat yang enak untuk duduk titik tetapi di dalam soal tenaga dalam kemungkinan dia masih kalah satu tingkat dari tenaga. Dalam yang dimiliki Cungcu. Bagaimanapun juga N.C.E. baru saja memasuki perguruan sedangkan Cungcu sudah ada sepuluh tahun latihan kita harus baik-baik melindungi dirinya bila mana nanti dia terdesak. Jikalau demikian adanya bukankah tantangan bertempur yang dilakukan oleh N.C.E ini sama saja tidak mengetahui kekuatan sendiri seru si gadis cantik pengengon kambing sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat. Di dalam hati Lim T.O.U. pun mempunyai perasaan demikian, dia termenung dan berpikir sebentar, akhirnya jawabnya pula. Perkataan dari Wan Muai memang sedikit pun tidak salah jika ditinjau dari situasi yang ada di hapan kita sekarang ini jejas N.C.E. sudah dibuat gelusar oleh karena kematian ibunya, sehingga tanpa terasa lagi dendam dan benci yang selama ini terkandung di hatinya bersama-sama ditumpukan ke badan Cungcu. Menurut pengelihatanku, walaupun di dalam urusan ini Cungcu tidak bisa lolos dari tanggung jawab tetapi bila mana N.C.E hendak berbuat demikian pun tidak ada gunanya, lebih baik untuk sementara kita suruh dia bersadar sebentar. Berbicara sampai di sini dia menghela nafas panjang, kemudian sambungnya lagi. Aku lihat demikian saja, lebih baik Wan Muai pergi memberi nasihat kepadanya untuk sementara waktu N.C.E. bisa menahan sabar. Dengan kemunculanmu ini aku rasa angin Cungcu tidak bakal berani keluar karena dia pernah merasakan kelihayanmu asalkan dia tidak berani keluar. Maka penduduk yang lain pun bisa bubaran dengan sendirinya saat itulah kau boleh pergi menemui N.C.E. untuk beristirahat di rumahnya sampai waktunya aku dengan supek pasti akan datang ke sana. Si gadis cantik pengengon kambing pun merasa Kero ini adalah Kero yang paling bagus dengan cepat dia mengangguk dan meloncat lurun dari atas pohon. Baru saja berjalan dua langkah mendadak dia berhenti dan menoleh kembali. Engkoh Lim, serunya. Apakah kau hendak pergi ke puncak pertama gunung Cingsia untuk mencari ayahku? Siapa tahu tempat itu sama sekali tidak terdengar jawaban. Ketika dilihat lebih teliti lagi dia baru tahu kalau Lim T.O.U. sejak semula sudah pergi dari sana. Terpaksa dia cuma gelengkan kepalanya sambil gumamnya seorang diri. Sebetulnya Engkoh Lim melatih ilmu silat apa toh kelihatannya ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai sekali. Sehingga sukar untuk dicarikan tandingannya di kolong langit pada saat ini. Sembari bergumam dia berjalan mendekati tengah lapangan di mana para penduduk kampung pada berkumpul dan langsung menuju ke samping badan Li Siawie. Waktu itu Li Siawie masih tidak merasa kalau di samping badannya sudah kedatangan seseorang terpaksa si gadis cantik pengengon kambing menepuk-nepuk pundaknya untuk menyadarkan dirinya. Enci Ie, panggilnya perlahan. Li Siawie segera menoleh ke belakang sewaktu melihatnya si gadis cantik pengengon kambing sudah ada di sampingnya tampak matanya mulai memerah agaknya dia bermaksud untuk menangis lagi, akhirnya dengan paksakan diri tanyanya. Mau apa kau datang kemari? Si gadis cantik pengengon kambing segera tersenyum dengan cepat dia tempelkan bibirnya ke telinga Li Siawie dan membisikkan sesuatu kepadanya. Sungguh aneh sekali, mendadak Li Siawie menarik kembali hawa amarahnya dan mengangguk. Hei Pou Saksan, teriaknya kembali dengan suara yang lantang. Ini hari kau tidak berani keluar pintu untuk menemui aku. HMM. Untuk sementara aku lepaskan satu kali, besok pagi aku akan datang lagi. HMM Hei Pou Saksan Cucu Kura-Kura kau dengar, semua penduduk perkampungan IEEE Cungcu sudah tidak menghendaki kau sebagai Cungcu kami lagi, lebih baikkah sedikit cerdik dan cepat-cepat menggelinding dari sini. Selesai berkata dia segera mengulapkan tangannya membubarkan orang-orang kampung lainnya yang pada berkumpul di situ setelah itu bersama-sama dengan si gadis. Cantik pengengon kambing mereka berjalan kembali ke rumah yang sudah tidak berpenghuni itu. Kita balik pada Lim TOU sesudah meninggalkan diri si gadis cantik pengengon kambing. Pikirnya di hati. Perduli bagaimanapun sekarang aku lagi tidak ada pekerjaan. Lebih baik pergi ke puncak pertama Ching Sia saja untuk melihat-lihat. Tian Pian Siaw Chu yang datang lebih pagi 10 hari dari tanggal perjanjian jelas mempunyai maksud-maksud tertentu. Bila mana aku bisa mengetahui siasat yang sedang disusun sejak sekarang bukankah lain kali aku bisa melenyapkan pula beberapa kerepotan. Teringat akan hal ini dengan cepat dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya berlari menuju ke atas gunung melalui jalan kecil yang ada di belakang perkampungan itu. Puncak pertama dari gunung Ching Sia ini terletak di tengah antara 35 puncak lainnya. Di sebelah kirinya ada Tiang Jien Hang. Di sebelah kanannya ada Tiang Kian San. Bila mana kita memanjat sampai puncak teratas dari puncak pertama ini, dari sana bisa dilihat beratus-ratus puncak dari gunung Ming Pan yang saling sambung-menyambung. Bagaikan olah keindahan alam dari daerah Siacuan pun dapat dilihat bahkan sampai puncak-puncak yang bersalju daerah. Siie pun secara samar-samar dapat dilihat muncul di ujung langit. Saat ini bagaikan kilat cepatnya Lim Teo berkelebat dari gunung Hamosan menuju ke gunung Gangsan. Dan di hadapannya muncul lagi sebuah gunung yang amat tinggi sekali dan puncak itu adalah puncak pertama. Diam-diam Lim Teo berpikir. Ehm apa mungkin Tian Pian Siaw Chou sudah pergi? Belum habis dia berpikir mendadak tampaklah sesosok bayangan merah dengan amat cepatnya berkelebat datang dan menerjang ke arah puncak pertama itu. Baru saja bayangan merah itu mencapai permukaan tanah. Mendadak disertai dengan suara pekikan nyaring yang memekikan telinga, dari empat penjurut puncak berkerungun datanglah beribu-ribu-ribu ekor burung elang yang bersama-sama menubruk bayangan merah itu. Terdengar bayangan merah itu membentak keras, tubuhnya meloncat kembali ke tengah udara setinggi dua kaki. Saat ini walaupun Lim Teo berdiri pada puncak yang berlainan tetapi dia dapat melihat bayangan merah itu dengan jelas kiranya bayangan merah itu adalah bukan lain seorang gadis cilik dengan sepasang kuncirnya yang panjang dan hitam. Sungguh bagus gerakannya diam-diam pujinya di hati. Tetapi kembali satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Kawanan elang bersama-sama menyerang dari atas dan bawah entah dia hendak menghindarkan dengan kera apa. Belum habis Lim Teo berpikir kawanan elang itu ternyata sudah menarik kembali serangannya, tak terasal segi dia tertawa gelip pikirnya. Ke Siau Chu bisa melatih kawanan elangnya untuk menyerang musuh jelas kepandainya amat lihai tetapi untuk menyusun satu barisan elang yang kuat aku rasa dia masih kurang sempurna. Terlihatlah bayangan merah itu hendak meloncat ke tengah udara dan rejumpalitan beberapa kali, belum sempat kakinya mencapai permukaan tanah. Tiba-tiba pembalik kawanan elang itu melancarkan serangannya dengan menutup jalan turunnya dan tepat menutup jalan mundur dari bayangan merah itu. Melihat keadaan itu Lim Teo Ujadi terkejut pikirnya lagi. HMM sungguh licik binatang berbulu itu. Bersamaan pula diam diam Lim Teo U menaruh rasa khawatir pula atas keselamatan dari bayangan merah itu, mendadak bayangan itu menekuk pinggang dengan gaya yang amat lues dan lincah. Dia sudah mencabut keluar pedang emasnya yang memancarkan sinar keemas-emasan kemudian dengan dahisatnya dia melancarkan serangan membentuk dinding. Pedang yang kuat untuk menahan datangnya serangan kawan burung elang tersebut. HMM, untung sekali dia mencimiliki pedang lemas kalau tidak bagaimana mungkin dia bisa memberikan perlawanannya pikir Lim Teo U sambil mengangguk. Tetapi dengan berbuat demikian dia cuma bisa melindungi dirinya sendiri tanpa dapat melukai kawanan burung elang.